Intro Salam saudaraku kita berjumpa lagi hari ini dengan kasih dan kemurahan Tuhan Saya diingatkan Filipi 2 ayat 5-7 Dikatakan tidaklah kamu dalam hidupmu bersama Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan telah mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia Saudara Allah kita adalah Allah yang maha tinggi pencipta dan penguasa segala sesuatu Tetapi dia melalui pribadi Yesus Kristus rela mengosongkan dirinya saudaraku Mengambil rupa seorang hamba Coba bayangkan saja Kepemilikan yang sangat dibanggakan biasanya akan dipertahankan mati-matian Saudaraku apalagi Derajat kan ini berhubungan dengan derajat Pangkat dijunjung tinggi Di sanjung-sanjung Nah bagaimana caranya Kalau perlu rela mengorbankan dirinya demi yang dimilikinya Itu pasti seseorang itu lebih baik daripada harta Sekarang bagaimana dengan Yesus kita Justru dia melakukan sebaliknya Bukan mempertahankan kehebatannya Pangkatnya Bahkan dia di surga disanjung Dimuliakan Ditinggikan seluruh isi surga sujud menyembahnya Tetapi dia rela melepaskan Semuanya itu Karena dia mengasihi saudara dan saya Nah kerelaan itulah yang menjadikan dia itu memiliki nama diatas segala nama Dikatakan bahwa dalam nama Yesus Semua lutut akan bertelut Semua lidah akan mengaku Nah kerendahan hati itu mendahului kemuliaan sejati Nah saudara kita harus terus belajar merendahkan diri Dan hati kita di hadapan Allah dan sesama Saya percaya ketika saudara dan saya mengambil keputusan Daud berkata Ya Tuhan perlengkapi aku dengan roh yang rela Nah ketika roh yang rela ini ada pada kita Ketika kerendahan hati Karena kerelaan dan kerendahan hati itu berjalan bersama-sama Itu kita pegang dan kita diberi kekuatan oleh Tuhan Saudara aku untuk melakukan itu Saya percaya sesuatu besar akan terjadi Karena ketika Yesus rela melepaskan semua jabatan atributnya Justru disitulah Tuhan Yesus diberikan nama diatas segala nama Dari dengar bahwa nama Yesus adalah nama yang kudus Yang berkuasa, yang menciptakan, yang membebaskan, yang memulihkan Memulihkan Yesus adalah nama diatas segala nama Ketika saudara dan saya mempunyai roh yang rela dan kerendahan hati Saya percaya pada waktunya Tuhan akan mengangkat saudara Saudara akan menikmati kasih setia Tuhan Saya percaya hidupmu adalah hidup yang penuh dengan kemenangan dan kebebasan Bapak terima kasih kau memberikan kepada kami satu rahasia yang besar Yaitu kerelaan hati Perlengkapi kami dengan roh yang rela Supaya kami bisa hidup dalam damai sejahtera Supaya kami bisa menikmati kehidupan ini Dan ada banyak hal yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kami Melalui roh yang rela Kami adalah orang yang hidup berkemenangan Kami percaya kasih setiamu turun atas kami semua yang mendengarkan Di dalam nama Yesus berkatmu turun atas kami Terima kasih ya Bapak dalam nama Yesus Amin Sampai berjumpa Tuhan memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya